Saya lulus SMA itu tahun 2013, saya daftar akademi militer, tapi di tahun 2013 itu umur saya tidak cukup. Di tahun 2014, saya nyoba akademi militer, tapi gagal. Lalu di tahun 2015 juga gitu gagal. Terus masuk 2016, saya gagal lagi di tingkat susah. Baru di tahun 2017, saat itu juga bertepatan adik saya juga baru lulus SMA. Saat itu tentu mendaftar menjadi seorang karun akademi militer. Akhirnya dia ngebah daftar. Awalnya saya nganter teman saya mau daftar, ya. Saya nganter gue ke BK mau ambil langkok. Oke, saya nganter. Kemudian pas dia udah ngambil langkok, saya lihat di meja itu, langkok sih nggak bisa kelembar. Jadi itu kan saya karena pemikiran saya tuh di universitas-universitas. Dan kebetulan juga saya dari kelas di SMA sudah mengikuti untuk tes beasiswa, tes beasiswa. Kemudian saya ambil, saya masih belum ngerti itu untuk apa, apa-apa. Hanya tulisannya penerimaan tes catar akmil. Kemudian saya foto ke ibu, saya kirim ngelotongnya. Mah, di sini nggak untuk jaga-jaga? Saya satu orang aja, susah sekali masuk akademi militer. Jadi saat saya bertemu di pusat itu, berdua-duanya kami mikir, ini siapa yang harus masuk, adik saya atau saya. Tapi saya lihat dulu tuh tekad adik saya tuh benar-benar kuat, benar-benar tinggi. Kamu di sini tes. Kamu tes untuk dirimu, kakak tes untuk diri kakak. Jadi di sini ada empat kemungkinan. Kamu masuk kakak nggak, kakak masuk kamu nggak, Atau dua-duanya nggak masuk, karena dua-duanya masih. Sambil dia melakukannya. Kemudian pada saat lulus memang kami dua langsung di lapangan itu, langsung, apa, otomatis suju-sukur karena saya nggak nyangka. Dia bisa, dan dia juga nggak nyangka.